Kepolisian Resot Simalungun berhasil membongkar sindikat pengedar ganja Siantar Simalungun dan meringkus seorang pengedar yang merupakan warga Kelurahan Marihat Pematang Siantar. Berdasarkan keterangan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Anderson Siringo-Ringgo, penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya salah seorang pengemakai berinisial AJS oleh anggota Polsek Tanah Jawa. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke P, warga Siantar yang memasok narkoba jenis ganja kepadanya. Tak berlangsung lama, P kemudian berhasil diringkus oleh Polres Simalungun beserta barang bukti 36 paket ganja seberat 36 kg yang didapat dari Aceh. Berdasarkan keterangan dari P, ganja yang ia miliki sekitar 120 kg dan telah terjual 84 kg di Pematang Siantar selama seminggu. Jadi kita melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap peredaran narkotika yang ada di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa. Jadi ada yang kita tangkap masalah pemakai narkotika jenis ganja, lantas kita lakukan penyelidikan, udah itu kita kembangkan, lantas kita lakukan under cover buy, anggota menyusup kepada pengedar yang ada di Siantar, terjadi transaksi jual-beli setelah ternyata memang betul di rumahnya ada barang bukti narkotika jenis ganja, lantas kita lakukan pengbebekan. Dari keterangan tersangka yang dihimpun, ia juga bisa menjual ganja 12 sampai 15 kg perharinya di Siantar. Hal tersebut mengindikasikan Siantar kini menjadi kota darurat narkoba. Kapolres Simalungun AKBP Liberti Marudut Panjaitan menambahkan, Siantar kini menjadi kota transisnya para bandar narkoba, jika dilihat dari banyaknya bandar yang ditangkap dan yang belum ditangkap di Siantar. Berdasarkan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, Tersangkapi dikenakan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 53 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati.